Ya pemirsa, pemerintah kota Jambi telah mengambil langkah tegas untuk segera menetipkan kembali terkait bangunan reklama yang tak berizin di kota Jambi saat ini. Mengenai pembangunan reklama yang ada di kota Jambi saat ini, pemerintah kota Jambi telah mengambil langkah tegas dengan memberikan batas waktu selama satu minggu kepada pemilik bangunan reklama untuk segera mengurus perizinannya. Kepala BPPRD kota Jambi, Nela Irvina menyampaikan bahwa terkait pajak yang sudah dibayarkan oleh pemilik reklama akan tetapi tidak memiliki izin, maka pemerintah kota Jambi memberikan batas waktu selama satu minggu untuk segera mengurus perizinannya. Dirinya juga menjelaskan jika selama batas waktu yang telah ditentukan tetapi pemilik bangunan reklama tidak mengurus perizinannya, maka Satpol PP kota Jambi akan mengambil tindakan tegas untuk menertibkan bangunan-bangunan reklama tersebut. Kita akan observasi lapangan beberapa waktu yang lalu, jadi pemerintah kota mengambil langkah tepat, sudah dilaksanakan langkah koordinasi lintas bidang dan lintas OPB, serta iklimat isansi pertikaan terkait juga. Dan pemerintah kota Kota Jambi mengambil tindakan tegas kepada reklama yang tidak berizin, yang mana OPB yang menjadi penanggung jawab adalah maksat kodifik, dan juga diminta kepada DPM PT STI untuk segera menginventarisir reklama-reklamanya tidak berizin, dan juga melakukan himbauan, serta memberikan batas waktu lebih kurang satu minggu kepada seluruh pemilik reklama yang tidak berizin tersebut, supaya segera mengurus perizinan. Dirinya juga menambahkan, untuk saat ini berdasarkan data dari Dinas PTSP Kota Jambi, ada sekitar kurang lebih 100 bangunan reklama yang tidak memiliki izin di Kota Jambi. Sandi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!